Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Brando TV Ribung Kulu bersama saya Kul Anasrullah, Bang Firdaus Alamsa, dan Bang Teguh Rialdo dengan tema kita yaitu berkarya untuk negeri. Tidak terasa nih abang-abangku gitu kan kita ada di segmen terakhir, biasanya segmen-segmen terakhir itu segmen kesimpulan dan pesan-pesan untuk para masyarakat. Dari Bang Firdaus dulu mungkin, apa nih untuk seniman-seniman yang baru ataupun masyarakat yang mau berkarya dan melestarikan budayanya juga harus seperti apa, lewatin prosesnya seperti apa, dan berikan pesan-pesannya untuk masyarakat. Jadi untuk adik-adik pemula, kita bicara tentang adik-adik artinya kita kakak-kakaknya. Jadi untuk adik-adik pemula jangan takut mengeluarkan karya dan jangan takut berbuat sesuatu, jauhkan dulu hasil, jauhkan dari pemikiran kita apa yang kita dapat. Tapi kita berbuatlah semaksimal mungkin. Kalau soal hasil itu ketentuannya bukan dari gitu. Jadi tugas kita sebagai generasi muda berbuatlah sedemikian rupa, sehingga apa yang kita hasilkan akan menjadi sebuah kenangan ketika umur kita sudah di atas rata-rata. Berbuatlah jangan takut. Ya artinya pokoknya gerak dulu lah ya. Gerak lah dulu. Berkarya dulu dengan apapun mungkin hobinya gitu kan, bukan hanya di musik. Bukan hanya di musik, komedian, penyanyi, penari, ataupun musik tradisi, jalanlah terus. Kalau kata orang bijak dulu, ketika kamu ingin menjadi sesuatu manusia yang hebat, lakukan hal-hal yang aneh. Misal, kalau kamu enggak jadi ngetop, ada hal negatif, ada hal yang positif. Kalau yang negatif, kalau enggak cepat ngetop, mudah. Kencingi sumur zam-zam. Kira-kira kan? Kamu akan dikenal orang dunia. Kira-kira gitu. Tapi kalau kita mau buat hal yang positif, pasti ada proses-proses yang menjepit kita agar kita berbuat lebih baik. Jangan pernah takut untuk berbuat. Oke, ini salah satu senior juga yang mungkin multi-talenta nih Bang. Benar, benar. Itu kan bisa semua nih. Benar, benar. Di musik bisa, entah itu budaya gitu kan. Bahkan sejarah-sejarahnya banyak beliau paham juga gitu kan. Karena secara mungkin secara lingkungan dididik juga Bang. Betul. Jadi kita di lingkungan mulai dari kecil, kita punya orang tua yang selalu mendendangkan lagu-lagu Melayu. Dan kita pernah dapat kritikan di usia sangat muda, kita menjadi seorang penyanyi lagu Melayu. Tapi lagu Melayu yang kita nyanyikan bukan hanya di kelurahan saja. Walaupun kita berawal dari sebuah keluarga yang kecil, maka lagu Melayu kita sudah diendangkan di internasional. Di Johor tahun 98. Berbaru Malaysia ya? Malaysia. Malaysia, gitu. Nah dari Bang Teguh nih, Bang Teguh selaku seniman, selaku pelaku seni dan kreator budaya juga. Kalau dari pandangan Bang Teguh sekarang, untuk anak-anak sekarang jadi seniman punya peluang nggak sih Bang? Untuk entah itu merubah nasib ataupun ini. Dari Abang sendiri bagaimana ini pesan-pesan? Untuk adik-adik lah ya. Iya, untuk adik-adik gitu. Ataupun ibu-ibunya gitu kan. Jadi untuk biar semangat. Semuanya lah gitu. Misalnya anak ini tadi hobi nyanyi, yo disalurkan. Karena kenapa yang saya bilang tadi, media saat ini tidak seperti zaman dulu. Badai. Media tidak seperti zaman dulu, yang kalau dulu kita punya bakat, punya apa, kita bingung nak bawa kemana. Nah kalau sekarang, mungkin banyak juga yang kita lihat, dia nyanyi pakai gitar bolong, di-videokan, terus dikirim, viral. Tiba-tiba jadi artis walaupun itu instan. Tetapi dia lah merasokan. Nah jadi maksud saya, untuk saat ini untuk menanggapi zaman yang maju seperti ini, ayo kita bapakkan lah. Tetap semangat, tetap di jalurnya. Kalau memang awak tadi penyanyi atau seni, silahkan. Atau tadi seperti kata-kata Abang Fidoz tadi, dia penari, dia bisa bermain alat musik, yo silahkan. Belajaran terus pokoknya. Nah itu karena rejeki kita tidak tahu di mana. Itu juga seniman juga sekarang banyak kok kalau seniman-seniman yang memang diprofesionalkan. Ya banyak. Dan jamin ya kehidupan. Benjamin kehidupan gitu. Jadi jangan setengah-setengah juga pesan-pesan ya. Sok salurkan maksimal gitu kan, dengan potensi dan bakat masing-masing. Agar bisa dapat karya yang bisa dikenal oleh masyarakat. Terima kasih Bang Tegur Yaldo, Bang Firdausalamsa juga sudah memberikan pencerahan hari ini gitu kan. Bahwa semoga karya-karyanya semakin banyak lagi ditemui. Namun, namun, namun. Banyak diterimo. Diterimo juga untuk para masyarakat juga. Bukan hanya kreatornya, tapi masyarakat juga berperan penting juga untuk melestarikan budaya. Dan untuk mendukung hal-hal positif yang dibuat oleh konten kreator atau abang-abang yang sudah di sini. Terima kasih, Bang. Terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang tadi. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan karya-karya terbaik untuk kita semua. memajukan Provinsi Bengkulu. Akhirnya, saya Kuala Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas meminundur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.